Kali ini kita akan membahas tentang media publikasi ilmiah. Siapa sih yang wajib publikasi itu? Nah, di Indonesia ini paling tidak ada tiga pihak atau tiga profesi yang punya semacam kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah dari penelitian mereka. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang mau lulus. Jadi di beberapa kampus itu dipersyaratkan bagi mahasiswa jenjang doktoral, magister, bahkan sarjana untuk mempublikasikan penelitian mereka dalam sebuah artikel atau bentuk lain di dalam media-media publikasi ilmiah. Yang kedua adalah dosen. Nah, ini dosen sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Dosen itu diwajibkan melakukan publikasi sebagai bentuk penyebar luasan penelitian yang dilakukan. Jadi kan dosen itu punya kewajiban penelitian, salah satunya. Dan dari penelitian itu mereka diwajibkan publikasi. Nah, bahkan dipersyaratkan untuk publikasi di jurnal atau prosiding untuk bisa naik jabatan atau promosi atau bahkan laporan kinernya. Terus yang ketiga yang wajib publikasi itu adalah peneliti. Peneliti di sini adalah mereka yang memang bekerja di lembaga penelitian atau lembaga-lembaga negara yang memang tujuannya dibentuk untuk riset. Misalnya di LIPI atau Balitbank di berbagai macam kementerian di Indonesia. Nah, terus publikasi itu kemana? Jadi kan tadi ini dari penelitian ditulis dalam sebuah artikel. Artikel ini yang nantinya dipublikasi. Ada beberapa macam media publikasi. Yang pertama adalah prosiding. Nah, prosiding ini sebenarnya adalah catatan atau kumpulan makalah yang telah dipaparkan di sebuah seminar atau conference. Nah, jadi sifatnya kalau peneliti itu melakukan penelitian dan di sela-sela itu mereka menampilkan atau menyajikan penelitiannya di sebuah seminar atau konferensi, makalahnya itu kemudian bisa diterbitkan di prosiding seminar. Yang kedua adalah jurnal. Nah, ini nih yang menjadi poin utama kita. Jurnal itu adalah media yang mempublikasikan artikel-artikel hasil penelitian. Di jurnal inilah nanti yang akan mendapatkan proses akademik yang kemudian dianggap sebagai publikasi hasil penelitian yang layak dijadikan rujukan. Kita akan berbicara tentang jurnal pada episode-episode berikutnya, namun yang kita akan bahas pada episode kali ini adalah jenis-jenis jurnal dari skopnya atau apa yang biasa kita dengar sebagai jurnal nasional atau internasional. Yang pertama adalah jurnal lokal atau nasional. Nah, ini beda-beda tipis tapi mirip sebenarnya. Jadi, yang membedakan itu dari keberagaman susunan editor yang mengelola jurnal ini, reviewernya yang berikan masukan-masukan, sama penulisnya. Jadi, kalau dia berada dalam satu institusi atau satu regional saja, maka dia masuk ke ataran lokal. Kalau komposisi penulis, editor, reviewer, itu dari berbagai macam institusi di Indonesia, nah, itu bisa kita kategorikan sebagai jurnal nasional. Dan yang paling penting adalah mereka diterbitkan oleh lembaga yang bermukim di Indonesia. Jadi, penerbitnya penerbit Indonesia. Nah, jurnal nasional ini tadi itu kemudian bisa mengajukan akreditasi, sehingga pengelolaannya diakui oleh pemerintah. Yang kedua adalah jurnal internasional. Apa yang membedakan jurnal nasional dan internasional? Tentu saja yang pertama dari keberagaman pengelolanya. Jadi, editor, reviewer, penulis, itu beragam asal negara dalam satu kawasan, ASEAN atau Asia, atau bahkan bisa lebih global lagi. Jadi, bisa dari kawasan Eropa, Afrika, Asia, Amerika, Latin, dan seterusnya. Dengan keberagaman komposisi pengelola dan kontributor inilah, sehingga isu-isu yang diangkat itu kepada basis fundamental sebuah disiplin atau ilmu. Inilah yang menjadi rujukan-rujukan utama para ilmuwan. Nah, yang punya pengelolaan yang baik, dan menghasilkan artikel yang bermutu, dan menghasilkan artikel yang berkualitas. Kemudian ada yang diindeks oleh lembaga tertentu, misalnya Skopus atau Web of Science, yang kemudian dianggap punya reputasi. Jadi, sebenarnya bukan karena diindeks lalu mereka bereputasi, tapi sebaliknya, karena mereka punya reputasi yang tinggi, dengan menerbitkan artikel yang berkualitas, maka lembaga pengindeks ini kemudian memasukkan mereka dalam database index. Nah, jurnal-jurnal yang tadinya nasional, atau diterbitkan oleh lembaga-lembaga di Indonesia, itu kemudian meningkatkan kualitas, dan merekrut editor dari berbagai negara, dan kemudian juga mengundang penulis-peneliti dari berbagai negara. Nah, sehingga kualitas dan cakupan yang tadinya nasional ini, itu kemudian naik menjadi lebih luas. Tapi, ada juga jurnal yang didirikan di Indonesia, itu sudah sejak awal didirikan dan dikelola dengan tujuan menjadi jurnal internasional. Apalagi dengan semakin terbukanya akses pada zaman ini, itu lebih memudahkan bagi siapa saja untuk mengakses bahan atau hasil penelitian dari mana saja. Itulah mengapa mereka sudah dari awal targetnya memang internasional.